Assalamualaikum, hari ini masak yang simple aja ya ada tumis toge, kucai ama tahu untuk bahan bumbunya 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih cabai rawit hijau, cabai merah, setengah buah tomat untuk bahan bumbunya simple aja ya seperti ini bawang putihnya digeprek, terus dicaca agak halus sedangkan untuk bawang merah, cabai, tomatnya dirajang aja lanjut masak, ini tahu putihnya digoreng dulu sampai nanti setengah garingnya udanya angkat, tiriskan baru itu tumis bawang merah, bawang putih, sampai nanti mengeluarkan aroma harumnya sampai nanti warnanya agak kuning kecoklatan udanya baru itu masukkan udang basah ya, sedikit aja untuk perencanya oseng-oseng udanya sampai nanti berubah warna baru itu masukkan cabai sama tomatnya oseng lagi sampai cabainya itu hilang bau langunya ya tambahkan darem, kaldu bubuk merica bubuk secukupnya aja sesuai selera ya aduk-aduk lagi udanya masukkan togi sama kucainya oseng-oseng lagi sampai kucai sama toginya layu aja ya gak usah lama-lama terakhir masukkan tahunya aduk-aduk sebentar jangan lupa koreksi rasa ya nah alhamdulillah ini oseng toge kucai tahunya udah mateng ya siap untuk disajikan untuk teman-teman silahkan mencoba ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat terima kasih hari ini aku masak yang simple aja aku masak tumis pedes kacang panjang sama cucu udang ya untuk kacang panjangnya ini aku potongin serong-serong seperti ini ya teman-teman siap rajang-rajangnya terus masak ya panaskan minyak kurang lebih 3 sendok makan nah ini teman-teman ya cucu udangnya ini cucu udangnya udah dicuci bersih terus ini aku oseng sebentar ya untuk menghilangkan bau amisnya kalau udangnya udah berubah warna baru itu masukkan bawang putih sama bawang merah ya teman-teman tumis sampai nanti aroma harumnya keluar sampai dia berwarna kuning kecoklatan ya udangnya masukkan cabainya ya oseng-oseng lagi biar cabainya itu terkena minyak panas ya jadi aroma langunya dia hilang baru itu tambahkan setengah gelas air ya masak lagi sampai nanti airnya ini mendidih tambahkan 1-4 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam ya saus tiram kurang lebih pakai 1 sendok makan ya kalau kuanya udah mendidih baru itu masukkan kacang panjangnya ya biar nanti kacang panjangnya itu lemes terus dia warnanya tetap hijau bagus ya teman-teman nah tinggal oseng-oseng sebentar seperti ini aja sampai nanti kacang panjangnya itu berubah warna ya terakhir baru itu masukkan tomatnya ini aku masukkan tomatnya belakangan karena ini bakalan dimakan langsung habis ya teman-teman gak dibiarkan tapi kalau teman-teman misalnya kalau masaknya pagi pengennya sampai sore tomatnya dimasukkan dari awal ya karena nanti kalau tomatnya mentah dia gampang basi teman-teman baru itu jangan lupa koreksi rasa ya kalau rasanya udah pas nah alhamdulillah ini tumis pedas kacang panjang sama cucu udangnya udah maten ya siap untuk disajikan hari ini aku masak yang enak-enak sederhana kentang sama ikan rebus ya ini disambar rajang aduh enak banget ini pertama ini ada 2 buah kentang udah dikupas dan dicuci bersih terus dipotong belak 4 seperti ini dipotongnya agak-agak tipis ya nah kalau udah dipotong ini dicuci lagi sampai air bilasannya bening jadi dia gak menempel satu sama lainnya kalau digoreng nah terus panaskan minyak goreng kentang yang udah dicuci tadi gorengnya sampai agak garing ya nah seperti ini lanjut goreng ikan rebusnya ikan rebusnya juga udah dicuci bersih goreng ikan rebusnya sampai bener-bener garing ya terus angkat tiriskan nah untuk bahan bumbunya 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah cabai hijau cabai merah untuk bahan-bahannya semua dirajang aja ya terkecuali ini bawang putihnya digeprek terus dicaca agak halus untuk cabai-cabaiannya dirajang serong memanjang aja ya lanjut masak minyak bekas goreng-goreng tadi ini dibersih dulu ya dari remah-remahannya nah jadi seperti ini minyaknya pakai minyak ini aja teman-teman gak usah diganti jadi nanti sambalnya lebih enak ya tumis bawang merah bawang putihnya sampai mengeluarkan aroma harum udahnya baru itu masukkan cabai rajangnya oseng-oseng lagi sampai nanti cabainya itu hilang bau langunya ya terus kalau cabainya udah tercium aroma harumnya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan air untuk menyatukan rasa masakannya nanti tambahkan gula kaldu bubuk garam pakai garamnya dikit aja dulu ya karena yang mau di sambal ini teri rebus teri rebus itu kadang cenderung membawa rasa asin jadi pakai dikit aja dulu nanti kalau kurang bisa ditambah mudahnya baru itu masukkan kentang sama teri rebusnya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata ya nah alhamdulillah ini sambal rajang kentang sama teri rebusnya udah mateng ya hari ini aku masak versi-versi ibu aku ya ini aku gulai pedas labu siam ama tempe nah ini labu siam ama tempenya udah aku potongi tipis-tipis memanjang seperti ini ya untuk bahan bumbu yang dihaluskan ini ada 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah yang ukurannya agak besar cabai hijau cabai rawit merah cabai merah 2 butir kemiri jahe lengkuas kunyit tomat ya nah ini aku ulek aja udahnya baru itu panaskan untuk makan minyak baru itu tumis bumbu yang dihaluskan tambahkan daun salam daun jeruk terus jaman ibuku dulu kalau masak itu suka pakai perenca seperti teri nah ini aku pakai teri medan udahnya terus ini masukkan 1 gelas air tambahkan garam secukupnya sesuai selera aja nah kalau kuahnya udah mendidih baru itu masukkan labu siam ama tempenya aduk-aduk udahnya baru itu ini aku tutup biar lebih cepat empuk labu siamnya ya kalau labu siam itu terakhir ini tambahkan setengah bungkus santan instan yang ukurannya 65 ml ya kalau santannya udah mendidih sempurna jangan lupa koreksi rasa nah alhamdulillah ini masak jaman dulu gulai pedes labu siam ama tempenya udah mateng ya siap untuk disajikan untuk teman-teman silahkan mencoba